Halo gerewe-gerewe Kali ini aku mau ngasih tau ke kalian gimana caranya ngatasi bibir kering di bulan puasa ini Yang pertama, hindari makanan yang terlalu pedas dan terlalu asin Makanan yang terlalu pedas dan terlalu asin itu mudah menyebabkan bibir dan mulut kering Selain itu juga gak baik buat kalian yang sedang berpuasa Yang kedua, hindari menjilat bibir Kebiasaan menjilat bibir tidak membantu melembabkan bibir kalian Malah justru memperburuk kondisi bibir kalian Karena air liur yang menempel itu membuat bibir kalian itu lebih mudah kering Yang ketiga, dengan menggunakan madu Cara ini adalah cara alami untuk mengatasi bibir kering dan pecah-pecah Gunakan secara rutin di setiap kalian mau tidur Supaya hasilnya... Nara Yang keempat, gunakan libam Rajin menggunakan libam adalah cara lain untuk mengatasi bibir kering Cari libam itu yang mengandung pelembab dan minyak Agak jadi lembap gitu loh, ngerti kan? Baik juga digunakan sebelum menggunakan lipstick atau lip cream Mau cari libam yang berkualitas dan yang murah dimana? Clean Regin Show! Taraaa! Kelima, mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar Dengan mengonsumsi sayuran dan buah-buahan yang segar Dapat membantu pengelupasan bibir kita secara alami Dan dapat menutrisi bibir kita dari dalam Nah, segitu dulu video tips dari aku Cara mengatasi bibir kering di bulan kuasa ini Nah, gerewek-gerewek jangan lupa ya Tulis problem kamu Kalau lagi di depan publik di kolom komen Dan sampai jumpa di GBP selanjutnya Karena cewek semuanya gerewek Dadah!